Intro SMA Negeri 1 Belopa Kabupaten Hulu tanggal 21 Juli 2016 lalu kena berusia 49 tahun namun peringatan hut ke-49 tahun SMA 1 Belopa baru diperingati tanggal 21 Agustus 2016 lalu Sekitar 5 ribuan alumni SMA Negeri 1 Belopa dari angkatan pertama hingga 2016 termasuk pelajar dan guru ikut jalan santai merayakan hut ke-49 sekolah mereka Para alumni SMA 1 Belopa yang sebagian besar telah berkarir baik sebagai PNS, anggota dewan, pengusaha dari berbagai daerah ikut bergembira termasuk Ketua IKA SMA 1 Belopa yang tidak lain Kepala Bagian Humas Pemkap Luwu Anwar Usman ikut berbaur dengan para alumni lainnya Ketua IKA SMA Negeri 1 Belopa Anwar Usman meniup lilin dan memotong tumpeng disaksikan ribuan alumni menandai puncak peringatan hut SMA Negeri 1 Belopa Anwar Usman yang menjadi MC saat acara silaturahmi para alumni sempat terisak di atas bangung karena baru tahu ini ribuan alumni SMA Negeri 1 Belopa bisa berkumpul dan bersilaturahmi momentum hut tersebut dinilai telah mempertemukan alumni SMA Negeri 1 Belopa dari berbagai daerah setelah sekian tahun tidak pernah bertemu Beberapa alumni yang ikut jalan santai dan bersilaturahmi sesama alumni diantaranya Anggota DPRD Sulsel H. Husmaruddin Anggota DPRD Palopo Herawati Masdin Wakil Ketua DPRD Luwu Arif Wajuwanna Ketua DPRD Luwu Andi Muharrir Anggota DPRD Luwu Rusli Sunali termasuk Kepala Satpol PP Luwu Andi Iskandar Beberapa alumni dari luar daerah ikut hadir seperti Dr. Hafyuddin dan Andi Samad datang khusus dari Batak Mereka menyalurkan bantuan bagi pengembangan SMA Negeri 1 Belopa Peringatan hut ke-49 tahun SMA Negeri 1 Belopa juga diwarnai penarikan door price usai jalan santai Panitia menyiapkan ratusan hadiah menarik seperti beberapa alat elektronik dan hadiah hiburan lainnya Kepala SMA Negeri 1 Belopa Nurdin Mu'in mengaku bahagia dan senang karena para alumni bisa bertemu dan bersulaturahmi setelah lama terpisah Dalam acara peringatan hut ke-49 SMA Negeri 1 Belopa ini alumni angkatan tahun 1999 menyerahkan bantuan seribu buku bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Belopa Saya kira event ini sangat banyak pengertian bagi sekolah mempunyai uni kursus untuk uni dengan event ini mereka itu bertemu yang selama ini berpilsa mungkin ada sampai 25 tahun bertemu kembali luar reuni jadi bulan tahun ke-49 sekolah ini merupakan sebenarnya adalah wahana untuk reuni menyatu kembali yang kedua adalah siswa itu akan terinspirasi siswa aktif ini adik-adiknya junior-nya akan terinspirasi bagaimana yang kini sudah berhasil banyak yang menjadi hebat sekali ada yang sudah menjadi anggota DPR NPR ada yang sudah general, dokter luar biasa ada yang menjadi pengusaha sukses ini semua saya kira menjadi motivasi, menjadi inspirator bagi adik-adik ini Echa Kartini, wartawan Korang Seruya melaporkan dari Kota Belopa, Kabupaten Luwok, Provinsi Sulawesi Selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati